Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Potret Sekolah. Tentu tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana persiapan proses pembelajaran baik secara dari maupun luring yang nantinya akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Telinga Agung. Nah, kebetulan untuk pertama kali dilaksanakannya workshop ya atau sekaligus gambaran bagaimana nantinya para siswa tetap bisa mendapatkan hak pelajarnya di rumah masing-masing ataupun yang memiliki kendalaan nanti juga dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Hari ini untuk segmen kali ini saya sudah bersama dengan Naras Minder yang langsung dari Kepala Sekolah SDM 1 Boyolangu, Aja Budejawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabarnya baik hari ini sehat? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Untuk Naras Minder berikutnya ini dari guru SDM 1 Boyolangu, Aja Pak Adin. Baik juga Pak Adin kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tentunya dua Naras Minder ini akan langsung memberikan gambaran kepada Anda nantinya bagaimana proses belajar ataupun selama ini bagaimana pengalaman belajar yang sudah dilakukan bersama dengan siswa yang ada kurang lebih hampir 8 bulan ini ya, karena sudah di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke. Terkait dengan pembelajaran daring sendiri, ini juga mungkin banyak sekali tantangan ataupun kendala-kendala yang dilakukan. Nah, sebelum kita mengarah ke situ, saya ingin bertanya dulu ini kepada Biteja. Nah, untuk gambaran proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Saya akan mencoba, menjawab, menguraikan apa yang kami lakukan untuk pembelajaran di SD Negeri 1 Boyolangu ini di tengah masa pandemi agar supaya hak belajar siswa terpenuhi. Beberapa yang kami lakukan adalah, yang pertama kami memberikan LKPD pada siswa, kemudian yang kedua dilaksanakan Zoom untuk pembelajaran, yang ketiga itu dilaksanakannya WA beserta video call-nya jika itu diperlukan dan memungkinkan, yang ketiga, kunjungan rumah. Punjungan rumah ini ditekankan pada pembelajaran kontekstual learning. Kemudian dilaksanakan juga refleksi LKPD. Refleksi LKPD itu refleksi untuk seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, agar supaya guru bisa memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan siswa di rumah, itu kan sedikit kurang terpantau oleh guru secara langsung, itu dipastikan sesuai dengan harapan guru. Selama ini kendalanya seperti apa? Kadang mungkin ada orang tua yang memulihkan bahwa selama kegiatan belajar dari yang dilakukan ini, mungkin terkendala karena tidak memiliki handphone Android, atau mungkin di Kabupaten Tulung Agung sendiri kan tidak semuanya berjangkau sinyal yang baik begitu ya. Bagaimana menanggap dihapinya? Terima kasih begini Mbak. Memang betul tidak tertutup kemungkinan beberapa wali murid atau beberapa siswa itu tidak memiliki Android. Tapi khusus untuk di negeri 1 Boyolangu ini memang tidak banyak. Tapi tetap ada, kurang lebih tiap kelasnya 3-5 siswa. Tapi itu pun tetap kewajiban kami untuk memenuhi hak siswa untuk belajar. Oleh karena itu, kami selalu mencari jalan keluar, menyiasati dengan teknik-teknik pembelajaran yang bisa dilakukan secara luring. Ya, di luar penggunaan Android. Di antaranya, itu yang pertama ya pembagian LKPD tadi. Kemudian juga kunjungan rumah itu juga untuk menyiasati bagi siswa atau wali murid yang tidak memiliki Android. Oke, untuk kunjungan rumah sendiri yang sudah berjalan selama ini seperti apa? Kunjungan rumah selama ini begini Mbak. Karena itu ditekankan pada siswa atau orang tua yang tidak memiliki Android. Ya, jadi seperti tadi sekitar 4-5 siswa itu. Nah, itu dikumpulkan di satu tempat. Itu pun penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan, dan penuh dengan pertimbangan mengingat masa sekarang ini, masa pandemi COVID yang harus kita waspadai. Jadi, saya selalu menyampaikan pada guru yang menyampaikan itu bahwa pilihlah tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan itu yang sekiranya lokasi itu memadai untuk pencegahan penyebaran COVID. Yang menurut resiko penularan? Iya, betul. Misalnya di tempat yang sedikit terbuka atau kalaupun misalnya di rumah wali murid, itu yang ventilasinya cukup dan sebagainya. Dan saya yakun juga meskipun ada seperti itu, kegiatan itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik dari guru sendiri ataupun pesan yang disampaikan kepada wali murid. Iya, kemudian yang itu tadi, Mbak, yang tentang signal, itu pada umumnya di daerah sini, di sekitar SD Boyolangu, tetapi karena muridnya kan ada yang beberapa yang dari luar desa, bahkan dari luar kecamatan, pada dasarnya memang signal bagus. Tetapi kami kan sudah mensiasati dengan memberikan kelonggaran pada siswa atau pada mali murid untuk jam belajarnya itu tidak memberatkan atau tidak membebani wali murid. Jadi guru itu selalu memberikan kelonggaran, kalaupun pagi, sepanjang pagi belum bisa mengakses karena kendala signal, maka guru tetap memberikan keleluasaan untuk sampai jam sore atau bahkan sampai jam malam, itu baru bisa menerima hasil kerja siswa, baru bisa koreksi, dan sebagainya. Oke, karena memang tidak semua orang tua ini selalu mendampi anak, karena orang tua tidak memiliki kesibukan masing-masing. Nah, ini terkait dengan jam belajar, ini saya akan bertanya langsung kepada Pak Adin, ini yang langsung berhubungan langsung dengan para siswa ataupun lalu murid, terkait dari jam pembelajaran ini dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau secara kedinasan memang seharusnya pembelajaran kita itu mulai jam 7 sampai jam 12. Tapi karena memang situasinya pandemi, segala sesuatunya tidak memungkinkan harus ideal, maka jam belajaran pun juga fleksibel gitu. Bahkan kita sore malam pun kita masih tetap komunikasi dengan anak di grup, apa segala macam. Minggu pun kita ada anak yang kirim tugas lewat WA pun kita juga masih bisa menerima. Jadi kalau ditanya jam belajar mungkin jadi lebih fleksibel di masa pandemi seperti ini. Oke, baik. Dan tentu untuk kegiatan daring atau pembelajaran daring ini, tidak selalu membutuhkan peran serta orang tua untuk mendampingi begitu ya. Nah, ini terkait dengan langkahnya ini seperti apa yang harus dilakukan orang tua Pak? Iya, kalau di peran orang tua kebetulan kami menggunakan LKPD Pak. LKPD itu isinya ada beberapa instruksi kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya yang bisa digunakan anak untuk belajar. Jadi ada urut-urutannya, setelah ini anak mau ngapain, mau ngapain ya. Sekaligus langkah-langkah itu bisa digunakan oleh orang tua. Jadi orang tua bisa mematau setelah ini anak saya mau belajar apa nih, setelah ini mau belajar apa ini. Karena kami menyadari betul bahwa tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya belajar. Oleh karena itu, dengan adanya LKPD itu sedikit membantu orang tua ketika mendampingi putera-putrinya belajar di rumah. Oke, baik. Jadi memang selalu ditantau begitu ya. Dari jurutun juga selalu memberikan pendampingan kepada orang tua atau kepada siswa. Betul, betul. Oke, kalau terkait dengan pengalaman belajar dari yang selama ini sudah dilakukan ini. Melalui media WhatsApp mungkin ya, WhatsApp group, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Ini pengalamannya bagaimana? Kalau pengalamannya tentu kami try aero dah gitu. Jadi tidak ada satu langkah atau metode pembelajaran yang kita gunakan dari awal sampai akhir gitu. Artinya kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contoh, pada dasarnya kita menggunakan LKPD. Tapi kita juga bisa menggunakan Zoom, kita menjelaskan WA, kita mengaktifkan grup WA juga, video call WA gitu. Kalau ditanya pengalamannya tentu banyak. Kita juga banyak kendala-kendala di sana gitu. Tidak semua metode itu kita bisa laksanakan semuanya. Salah satu contohnya, kalau dari kami secara guru tentu tidak semua guru mampu untuk melaksanakan pembelajaran dengan berbagai jenis. Tapi Alhamdulillahnya kami setiap hari Sabtu berkumpul untuk membahas itu persiapan dan segala macamnya. Nah, kalau di anak-anak kadang tidak semua orang tua itu mampu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Juga tidak semua orang tua punya waktu yang cukup untuk mendampingi. Oke, jadi memang banyak sekali macam kendala ya, dan itu nantinya melalui kegiatan workshop yang sudah dilaksanakan nanti ini akan mengupas apa saja kendala dari guru ataupun orang tua nantinya akan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga berjalan wajar pada siswa yang mendapatkan hak belajarnya. Kalau selama ini mungkin ada beberapa orang tua ini jika beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan begitu ya. Karena kesulitan mengajar anak ataupun orang tua ini melihat anaknya yang mungkin dalam tanda kutip belum paham begitu ya. Jadi tidak tahu bagaimana proses di sekolah, kemudian di situ orang tua harus berperan dalam mengajar anak. Padahal orang tua kesulitan. Pesan apa yang disampaikan kepada orang tua? Sebenarnya ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk menyadarkan kembali bahwa Tribusat Pendidikan bahwa kewajiban pendidikan itu bukan hanya kewajiban guru, tapi juga kewajiban orang tua dan masyarakat. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan masa pandemi seperti ini, ayo kita bersama-sama gitu. Bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran. Kita guru juga tidak akan melepas tanggung jawab kita sebagai guru. Kita juga akan berusaha menyajikan pembelajaran yang terbaik. Dan kami berharap orang tua juga bisa mau bekerja sama dengan mendampingi putera-puterinya. Oke, baik. Jadi memang orang tua bagaimanapun juga ini perannya sangat dibutuhkan oleh anaknya juga ya, mendampingi baik secara akademik maupun non-akademik, baik secara kepotensi maupun kemampuan anaknya masing-masing begitu. Oke. Kalau saya ingin tanya nih dari beberapa media yang sudah dilakukan ini ya, melalui Zoom, terus melalui WhatsApp, itu yang paling efektif yang mana? Kalau ditanya yang paling efektif, tentu kita tidak bisa menjawab itu. Di awal kita melakukan assessment diagnostik. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa, bagaimana, apa namanya, sarana-prasarana siswa. Ketika kita sudah mengetahui itu, kita bisa menentukan langkah yang mana. Nah, mungkin kalau di kelas saya, penggunaan LKPD paling efektif. Tapi mungkin kalau di kelas satu, penggunaan WhatsApp group maupun video call WhatsApp itu jauh lebih efektif gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi bagaimanapun juga orang tua maupun siswa dituntut untuk bisa canggih teknologi gitu ya. Oke, untuk terkait dengan penyemangat nih bagi anak hidup dan juga orang tua, terkait dengan kurikulum K13 itu dampak positifnya seperti apa? Dampaknya terhadap pandemi ini. Kalau saya berbicara kurikulum K13, sebenarnya ini tepat sekali karena kenapa? Salah satu ciri kurikulum K13 itu adalah keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga kita tidak terfokus pada satu aspek misalnya pengetahuan. Nah, di masa pandemi ini adalah momentum yang tepat untuk kita menyajikan pembelajaran yang menyeimbangkan antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap gitu. Kita menyajikan pembelajaran berbasis proyek, jadi proyek based learning. Nah, dari kegiatan proyek based learning itu kita bisa mendapatkan keterampilannya kita dapat, pengetahuannya dapat, dan sikapnya kita dapat. Nah, tentu itu sesuai dengan ciri yang ada di kurikulum K13. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan terakhir, ini betul juga bisa diberikan semangat kepada orang tua ataupun siswa? Terima kasih. Sebelum saya sampaikan kepada anak-anak maupun kepada siswa, mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya, Mbak. Jadi, saya selaku kepala sekolah, itu karena di sekolah ini ada grup-grup orang tua, di grup WhatsApp kelas, itu saya secara berkala masuk di grup-grup kelas. Itu maksud saya untuk mengetahui sejauh mana komunikasi antara wali murid dengan guru kelasnya. Ya, itu yang pertama, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa pada masa pandemi kami tidak melepas begitu saja kegiatan anak-anak, jadi tetap ada kegiatan ekstra kurikuler, walaupun mungkin terbatas misalnya lewat Zoom atau apa, yang barangkali Zoom itu pun hanya bisa diakses oleh beberapa anak, tidak seluruh anak, tapi tetap anak-anak yang punya potensi di bidangnya tetap kami fasilitasi. Iya, kemudian yang terakhir untuk penyemangat pada anak-anak dan pada wali murid, Bapak-Ibu, kita semuanya berharap, anak-anak kita semuanya berharap bahwa kita berdoa bersama, pandemi ini segera berlalu. Bapak-Ibu guru sudah merindukan kalian, salam sehat dari Ibu Tejo dan Bapak-Ibu guru semuanya, semuanya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, jangan lupa belajar, belajar, dan belajar. Kalau di rumah tentu dengan bimbingan orang tuamu dan itu justru akan lebih mendekatkan diri kalian dengan Bapak-Ibu gurumu. Selamat bekerja, selamat belajar, sekali lagi salam sehat untuk semuanya. Saya luar biasa sekali dan tentunya ini untuk memutus penyebaran COVID-19 ya. Saya juga menghibur kepada pemirsa semuanya, mungkin para siswa-siswi ataupun dari wali murid yang ada di wilayah Kabupaten Kilimanjum untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dimanapun dan saat jelasitas apapun dengan cara 5M. Waktunya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Semuanya ini demi kita agar segera berlaruh pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia ya. Akhirnya saya dosyadu juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasinger yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya Bapak-Ibu dan saya juga mohon pamit dari hadapan Anda pemirsa. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kebersamaannya.